ini Mas Hireng, kita lanjut lagi Mas Hireng ini Mas Hireng ini kan udah ikut sound system tadi yang saya sebut pokoknya banyak ini ya ada niatan nggak bikin sound system sendiri saya punya niatan itu dari dulu nggak pernah punya niatan saya sendiri itu heran sama saya sendiri tapi nggak pengen buat sendiri mah pengen gue lah istilah genceli atau nyele ini dari satu persatu itu enggak 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 punya niat aku juga heran kalau bikin sendiri namanya kan sudah bagus SR pro atau apa kan sampai teman-teman orang yang ingatkan buatlah yang kecil-kecil terus nanti buat rese-rese-an dulu buat acara kecil-kecil dulu tapi ya itu nggak pengen nggak nggak ada kepengenan lah ya itu kan pasti ada alasannya Mas Hireng itu di dalam di dalam apa terus apa gini khawatir kalau nanti bikin sendiri terus tidak laku gitu maksudnya kalau itu malah nggak kalau itu malah nggak malah mungkin kalau saya buat sendiri terus nganu sendiri ke bank sendiri dengan mungkin saya job berapa saja bisa bisa mencakup tergantung jobnya bisa menghandle langsung set-set-set gitu ya saya sendiri malah nggak mikir ya kalau menurut saya itu operator malah Mas kalau menurut saya mungkin ini gini Mas Hireng itu bukannya nggak ada niat mungkin itu rasa tanggung jawabnya kadang kan gini kalau kalau punya sendiri kan tanggung jawabnya kan rada-rada berat misalkan memikirkan kru-kru atau apa-apa kan gitu ya masalah itu sih dari dulu memang semua kru itu tanggung jawab saya sendiri Mas di situ rata-rata dari dulu tuh ambil bersihnya saja memang saya memang begitu disini kerja saya jadi anak buah ya teman-teman yang bawa saya sendiri kalau maksudnya pokoknya kontrak dari yang ambil job itu tadi pokoknya berhubungan langsung sama Mas Hireng itu ya ya semoga saja saya doakan satu tahun ke depan atau dua tahun mungkin bikin shop jendiri amin semoga saja namanya jangan lupa SR Pro ya perusahaan itu apa tulisannya itu SR Pro itu mau apa ya Bir Rappam itu mana apa itu artinya itu arti itu peternak oh peternak mana berarti caranya peternak mana sekarang berarti peternak ya oke nanti ketika itu ada pertanyaan hal itu bareng dibahas ini lanjut lagi kembali ke laptop itu berarti peternak mana yang berarti kalau orang umum bagi baru kan pertanyaan aku kayak, berhubungan di sini ya mau nanti untuk berah itu yang berhubungan di sini itu yang tidak tahu apa yang mau orang umum bagi baru kan aku bisa ngomongong sukari, ngomong lecing, yang panseo hahaha 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 dulu itu belajar sama siapa? belajar sama siapa? Ya maksudnya belajar alat-alat elektronik sound system itu di wilayah Cepara ini belajarnya sama siapa? Ya itu tadi mas, saya itu memang dari dulu itu cuma melihat cara orang kerja dalam sound system, caranya gimana-gimana Sampai saya teliti satu per satu, oh kabel itu jalurnya ke sini, oh lewatnya ini, lewatnya ini baru nyambung ke sini Oh caranya seperti itu, jadi saya enggak, enggak ada mungkin istilah, bukannya sombong, istilah guru asli tetap dulu enggak ada Cuma saya memang setiap ada sound bagus, dari orang nol pasang sound system, saya memang diem disitu, diem disitu melihat Oh caranya seperti ini, sampai setting, sampai setting, sampai acara mulai, acara mulai hasilnya seperti itu Oh hasilnya seperti ini ternyata, oh berarti itu tadi ya dengan kesabaran berarti ya itu ya Oke tak lanjut lagi mas Hireng, udah berapa tahun berkarir, tadi udah dijawab 30 tahun ya berarti Oke selanjutnya, mas Hireng sekarang kan jadi salah satu kabelman terbaik di Jebara, mas Hireng bangga enggak? Ya bangga sih bangga, tapi ya enggak boleh disombongan juga, tapi yang namanya ilmu enggak, saya juga udah ini sih, seneng yang pernah ikut saya dulu itu udah bisa pegang sound system sendiri sendiri Oh berarti apa istilahnya yang diajak Mas Hireng jadi crew ya berarti ya Sudah pada bisa pegang sound system sendiri sendiri Oh berarti saya sudah bangga banget kemarin Oh istilahnya Mas Hireng selalu membimbing? Iya, kalau ada gini-gini orang yang minta kesalahan, kok menunggu suaranya kurangin ini, kurangin ini apa nih, coba boleh ini, 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 ini Ini, 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 ini di daerah mana dengan sound system yang sama dengan kabinnya, kabumennya masih rang, itu kan langsung jadi itu, musisi datang langsung main, siang malam itu pokoknya lokasinya kalau nggak salah Pati sama daerah mana ya, daerah sini loh, Ngablak, saya ingat saya, Pati kota sama ke Ngablak kalau saya ingat saya, itu dulu waktu waktu di El Sima, waktu di Atlantis memang sering, waktu itu di Atlantis yang sering sama V-Star itu, V-Star ya pernah itu, tuh jarang banget itu Jackson, langsung memang pemain sama, terus memang waktu karakter udah cocok dan memang mainnya juga elektun langsung, ya udah, langsung tancap, kalau nggak, tidak ada kendala, jadi ya enaklah, langsung, tanpa Jackson oke, kita lanjut lagi Mas Hirengan, dulu kan saya dengar-dengar nih, Mas Hireng itu, coba-coba belajar main kendang jahepan sama V-Star, apa benar itu? wah itu, pas dulu memang kepingin, kok tiba-tiba beralih profesi maksudnya itu? ya tiba-tiba pengen lah, tiba-tiba pengen, pengen kalau nggak salah itu kan sempet beli kendangnya Mas Gendong nggak melihat, nggak pernah ya, nggak beli itu, orangnya sampai udah, kayak apa itu, orang-orang yang ngulik, ngulik, orang-orang yang dipercaya nih, orang-orang yang dipercaya nih, itu Harap itu dikendang, terus dikendang masih dikendang, sampai, ya, 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 waktu itu, waktu itu, waktu itu dikendangnya ya Jangan ini masih main, ngumpulin Mas Pala Ngumpulin Mas Pala Loh kok, yang tak gemuni kan ini sih Kok, mereka bisa Apa, bisa Apa toko alat Gendangku ya larang, maksudnya Tiba-tiba toko, orang belajar bisa ngilai-ngilai loh maksudku Langsung toko, masih mau Pinjem kan gini mas, pinjem kan tetap Nanti orangnya main Nanti repot, mending punya sendiri Bebas, bebas Sampai dulu punya Dua kendang, tiga loh, tiga set Malah akhirnya Kan, tidak jadi kendang Terus buat Dijual lagi, ada hasilnya Seingat saya tuh Gini loh Mas Hirang, Mas Fala itu Mas Fala Tarjo itu Yang sekarang kendang di Romansa itu Itu pernah bilang sama saya tuh gini Mas Sorong Asli ini Mas Hirang, ini Jatuhnya tadi, mainnya ngendang Tidak ada di terus Tidak ada di terus Saya pikir gini loh mas Ternyata Minum dulu ya? Ternyata orang ngendang itu sangat Rekoso banget Asli Rekoso Cangkep Mikir tempo dan lain-lain Tunggaknya Mas Fala Yang ngerti Jaluh 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 Rata-rata orang gendang Jepong pasti gitu Terus Mas Hirang waktu itu Mas pernah main apa dulu? Alhamdulillah kayak udah pernah main dua kali Dua kali hebat ya Nyarepi Apa dijopong secara langsung? Dijop secara langsung Dijop secara langsung Dijop secara langsung Aku ya bisa tahu Krumu ini Mas Hirang Mas Hirang Mas Hirang ya Yang saya inginkan di Facebook Jenis Hirang Pro ini Untuk jopong Aku ya Kecewa banget Aku pas main ini Jadi ya Aku pengen nonton Tapi aku nonton Cepisan ya Ternyata lah Pokoknya tak agak-agak Tempohnya Kucar-kucar Ternyata Ternyata Aku ya Sampian tahu Ternyata tidak Mas Hirang Ternyata Ternyata Jaman Orkest Gwistar Sampian Mengendangi lagu teman Aku juga tidak Pokoknya mainnya Daira Watwa Aji Aku juga tidak Sampian Sampian itu kan Terus Musisi ke UAP Dengan juga Sampian Sampian Nolah-nolah Ternyata Ya Begitulah Itu kan Masa-masa Awalnya Dari Cara ini Senengguyan lah Karena Kucar Dari 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 Istri Yang Yang Senengguyan Di atas panggung Oke Mas Hirang ini Kita lanjut lagi Mas Hirang Ini kan Saya kan Lihat di Akun IG Mas Hirang Yang namanya Zainal Abidin Di akun IG itu Kan Kayaknya kan Coba-coba Bikin mebel Oh iya Memang Gimana ya Dulu juga Bukan Online 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 Usaha Katimbangannya Nganggur Mas Dimanfaat Gitu Dan Memang Yang Jepora Yang Yang Dulu Aku pernah juga Belajar Nak Ngukir Juga Pernah Nekang Juga Pernah Oh iya Setau KB Setau KB Pernah Nekang 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 Oke Mas Hirang kita lanjut lagi Kembali ke laptop Mas Hirang Sejak di Sound System Sound System Sound System Apa yang paling berkesan Di hati Mas Hirang Sampai Sekarang Pokoknya 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 Nekang hati Istilahnya Ya Caranya Saya Tak bisa Hilang lah Bu Caranya Terkenang Saya Rekosong Maksudnya Ya Mas Itu Semua ada Kesannya Kesannya sendiri-sendiri Mas Hirang Pokoknya Ada kesannya sendiri-sendiri Tidak Bisa diutarakan Mas Hirang Ada manis Ada manis Pahitnya semua lah Pokoknya Ada yang Kadang kan Kaya Zaman yang ADR kan Kaligaran kan Ada Udah 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 doubt Ti harbor 300 Udah 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 Hai yang paling pahit pengalaman masih reng dari mulai apa belajar elektronik gitu paling pahit ya istilahnya itu maksudnya paling pahit di apa itu ya istilahnya pengalaman pribadi yang paling pahit yo istilahnya aku perjalanan karir itu tadi karirnya masih reng buh misalkan aku ini pengen melu nengson jebul wong tuaan ira oleh misalkan contoh itu orang tua itu enggak ada yang yang melarang karena tidak ada yang melarang itu pengen kerja apa terserah terserah remati terserah yang penting saya juga langsung diwi itu ya terus itu tadi pengalaman pengalaman pahit seng-seng itu apa ya paling paling eh di mana mas eh eh ada satu sampai sekarang itu setiap lewat jalan itu enggak pernah enggak pernah lupa Hai son saya waktu itu eh roboh mas terarti roboh pas waktu itu main yang sama Gwistar di daerah ngebak-lebak tikungan di atas jembatan sama Mas Torong ya yang kiri yang kiri pas sebelahnya itu ada sawah pas curang ada orang apa ya istilah sedikit teribut teribut sound system kedorong kedorong ngeri biang itu yang berkik wong itu yang paling saya enggak pernah lupakan sampai sekarang caranya coro istilahnya wong kenangan kenangan yang paling menyedihkan diri rasa kamu pedih gampang aneh kamu kuat dilewet saya enggak takut itu enggak ada masalah rak beban rusak alat itu enggak takut saya tuh kalau ada orang dibawahnya itu mas yang ketika memang ada itu sempat ada ada tapi alhamdulillah itu orangnya itu kan di di istilahnya dibagani dipegang orang banyak akhirnya jatuhnya itu enggak langsung bergitu enggak halus gitu Alhamdulillah orang yang dibawahnya itu bisa eh lah bisa keluar dulu berarti itu ya pengalaman pahitnya setelah jalan itu langsung ilang sung sekit setelah wajah berarti kenangan ku ambik awakmu ya oke Mas Sireng kita lanjut lagi sekarang kan kayaknya ini kalau apa melihat di akun Facebook masih dengan sering-sering upload burung kan gitu sih Mas Sireng ini sekarang usaha ternak burung more itu apa betul itu terus om chatnya berapa itu Alhamdulillah baru mulai ini Mas ya dalam dalam mencoba itu kalau memang hobi burung itu sudah lama sudah lama banget dari mulai awal punya istri saya di desa Mbawu menetap di desa Mbawu udah udah eh apa hobi-bobiburung itu buat kalau pas lagi tombol stress dalam kerjaan suntuk itu ibu lainnya burung dan burung dan memang dari dulu saya paling suka itu mureh batu mureh batu sekarang saya mulai coba ternak itu mencoba ternak semoga saja nanti berhasil semoga amin dan bisa ekonomi amin Mas Sireng saya doakan semoga itu sukses wong namanya orang berusaha itu kan dari mana jalurnya dari mana asalnya yang penting itu niatan kita sungguh-sungguh pokoknya halal barokah berkah iya oke ya terus itu juga ada dukungan dari istri-istri juga suka awalnya sih enggak suka burung murai itu pasti suka sekali itu suka tapi dulunya enggak suka banget marah-marah burung kayak gitu dibeli juta-jutaan itu masih 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 piyik Mas piyik itu masih kecil banget masih ngelolok tuh dulu beli 2 juta setengah nyampe rumah yuk dimarahi Mas Sireng itu ya saya kan temenlah kita akan dibilang jauh yang enggak jauh dekat amat yang enggak deket saya itu ya memang salut sih sama Mas Sireng Mas Sireng itu waktu itu ada orang ada naik sepeda ada untuk sepeda untuk beli sepeda untuk ada orang sepeda pakai sepeda yang apa sepeda gunung itu ya Mas Sireng beli saya itu sempat istilahnya guman bucah ini saya mesti piye waktu itu Alhamdulillah itu waktu itu memang Alhamdulillah itu sepeda ada kepingin apa itu ya job juga anda waktu itu waktu itu lancar sih rame banget tapi beda dengan sekarang sekarang udah banyak di Jepara banyak sound system bagus-bagus semua dulu kan bisa dihitung paling 123 orang yang punya dari luar kota seperti ada dari Pati Juwana kan gitu sekarang sampai luar kota kita masuk Jepara aja jarang karena Jepara itu udah banyak banget bisa bisa dikatakanlah setiap RT lah ada ratusan namanya ratusan kalau dibuat mungkin kalau dibuat semua Oke Mas Sireng terus ini tak lanjut lagi ini ya Mas Sireng pas waktu rame pada waktu itu pernah dapat job sampai berapa satu bulan satu bulan satu bulan itu Alhamdulillah kalau waktu dulu atau dulu itu melebihi Hai tanggal juga serik siang malam berarti siang malam sering-sering kalau sekarang kalau sekarang sekarang itu paling dapat separohnya itu adalah Alhamdulillah 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 Hai pokoknya yang penting kita itu selalu bersyukur aku tadi ya kadang pas waktu apa kita rame ya rame kita sepi ya memang seperti ini yang gitu namanya orang pejual jasa kan gitu jasa memang ramainya itu ya di diwaktu bulan-bulan tertentu kan kayak sawal awal pasti rame besar tapi eh di musim-musim ini kan udah banyak sound system jadi ya enggak bisa lebih dulu lah ya lipropesi aja itu tadi kepada burung more itu tadi ya yaitu buat sampingan Mas buat istilah hiburan di rumah dan di rumah kalau Anda nanti ada hasilnya yang akan lebih bagus bisa membantu buat perekonomian keluarga keluarga oke Mas Sireng tak lanjut lagi kembali ke lab top Mas Sireng kan dulu pernah meg pegang mixer manual ya waktu itu sekarang kan udah pegang yang digital mulainya kapan dan dari mana terus yang istilahnya ngajari soko dari manual pindah ke digital digital itu digital mulai tahun 2012 2012 itu pegang mixer x32 belenjer x32 belenjer itu dari ppt-dari ppt-dari ppt-dama sekarang kan harus harus banyak tahu ya tentang tentang perilmuan di mixer digital ya belajar sama siapa saya bukanya itu dari tutorial YouTube sekarang kan belajar apa saja yang kita cukup mempelajari dalam arti ini pegang langsung mixer terus kita sampai nonton video begini caranya kita bisa pahami bahasa luar walaupun cuma no dan yes no dan yes itu pasti ya itu saya tahu ya no dan yes itu tadi sama oh my god gitu gitu jadi alhamdulillah bisa menguasai mixer digital itu pokoknya pelan-pelan tapi lebih sepa belajar dengan sungguh-sungguh dan ada hasilnya itu kalau memang sempat-sempat waktu itu ya istilahnya ini amet saya waktu itu sempet bahasa kasariku ya prostasi kah tahu pikir akurak mampu tapi sempet udah notara semakin saya enggak bisa penasaran belum ketemu lah kenapa saya enggak bisa sini semakin saya penasaran semakin saya makin pengen bisa alat-alat dari wangi urak toru AP rong dino rong bengit 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 memang 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 begitu jadi kalau saya kepengen suatu yang harus saya bisa saya langsung pantang alat itu gimana saya bisa memperkerjakan alat ini dan saya bisa menguasai alat ini itu saya itu pokoknya umbok direwangi katalah ora turu besarnya ini aku tak didepi tahu begitu sambil nonton tutorial-tutorial gitu berarti tetap orang-orang kan mesti kan mongkan orang-orang yang penasaran paling sering mengkursus ini orang-orang itu orang-orang ya berarti ya sekolahnya di YouTube-kolai di YouTube was karak Siti ini pertanyaannya karek Siti paling loroi telung pol poli loro telung Hai masih ini mulai dari apa karir di elektronik jadi kabelman udah pernah nyirinya artis sama belum kalau artis ya sudah pernah artis-artis yang ternama lho ya sudah pernah dulu udah pernah tapi udah lama banget masih pegang manual-manual manual-manual maka dulu kan malah yang 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 sering main ke EO EO itu malah di El Sima malahan memang para Sinano dulu memang pegangnya itu EO EO semua jadi mainnya kontrak kontrak ke sistem kontrak konser apa gitu pernah sama Inul ya nah ya pesta-pesta rakyatkan pasti artis-artis mas katalah dari 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 Pak Nano memang sering dapat eh bedo-bedo seperti itu Oh berarti pokoknya Mas Sireng itu pokoknya udah pernah ya Mas Sireng pernah nggak ikut kontrak sound system itu Mas Sireng sendiri maksudnya ada kontrak sound system pernah ikut berarti atau enggak ya kontrak sound system waktu itu cuman di Jepara sendiri mas waktu itu dalam acara PSSJ yang diadakan di budara Ngabul dulu itu tapi saya enggak pegang sendiri saya peker semangatnya memantung yang nyeting karena saya jadi jadi panetia jadi panetia jadi cuman yang yang saya keluarin itu yang pegangan teman saya Jamal Sibulang Oh Jamal masih bulan dapat nomor Mas Sireng itu waktu itu waktu itu alhamdulillah ada nominasi kalau masih Reng sendiri belum pernah lagi di luar kota atau dunia di luar kota aslinya pengen sih cuman pas eh beli lagi tapi ada job itu berarti saya mesti pengen tapi pengen banget pasti ya Mas Sireng tak lanjut lagi masih di Jepara ini kan banyak grup-grup dandut ya tapi musiknya program ya enakan dengan manual musik dan dupyur atau musik program istilahnya nyetel ini loh nyetel ini nanti kalau saya itu yang asli itu senang banget manual tapi kalau dupyur ya dari dupyur eh yang pemain kompake nanti api ya itu Hai pokoknya neng-neng-neng dandut program gue sanya munum-munum kuih ya sebetulah caranya orang-orang ada apa ya tantangan-tantangan kita jadi operator itu kan Mas jadi operator mixing audio itu jadi lah paling yuk begitu-begitu tapi kalau tantangan musik Hai eh dupyur ya dupyur manual itu lebih jadi kita nyatukan antara satu musik yang satu itu jadi enak didengar gimana terus musiknya kalau pas lagi dapat musik yang bagus pemain kompak paling semangat semangat banget semangat banget sampai kalau setiap setiap mau main setiap mau main tuh saya belajar udah dulu dengerin musik semalam biasanya Oh musik-musik dangdut-dangdutmu itu walaupun sampai sekarang seperti itu maksudnya kalau musik dangdut yang manual itu kan eh lupa dong istilahnya pengen belajar terus kayak kalau misalnya Oh besok saya pengen sama orkest ini-orkest ini dandut ini manual semua lah saya cari Oh karakternya seperti ini Oh besok berarti karakternya wong tidur ini ini kan guys paham sih jadi memahami-memahami karakter orang-orang musik itu yang belum pernah kenal atau kan jadi kita bisa paham misal memahami yang lokasi ngakarek-sidak-sidak Hai Oke masih ini yang terakhir ini masih yang pertanyaan yang terakhir Oh masih Reng selama ini cita-citanya yang belum terkabul apa semoga ini para netizen ini kalau yang sempat nonton siapa tahu sambil mendoakan masih Reng cita-citanya yang belum terkabul entah Hai pengen istri lagi atau gimana kan enggak tahu kita tanya ini cita-citanya yang belum terkabul semoga di tahun kedepan cita-cita itu pengen banget tapi kita kasih cita-cita satu Oh Tuhan malah karun nangis aku malah pijai ini satu itu kalau bisa sudah bisa buat rumah yang bagus yang layak seperti orang-orang sekarang memang masih sedikit kubuk memang masih kubuk ya kan yang penting tetap bersyukur masih tetap bersyukur lah itu tapi punya cita-cita pengen punya cita-cita itu bisa diberi umur panjang-panjang dan punya riski banyak gitu oke itu yang paling dari dulu saya ingin hai oke Hai ini masih Reng itu Hai tolong sambil nonton kalau netizen itu masih Reng kita doakan dengan tulus dari hati kita semoga apa yang dicita-citakan oleh masih Reng yang belum kesampean satu pengen punya rumah yang layak yang bagus lah seperti orang-orang misalnya kan gitu sama semoga menaikkan ibadah umroh orang tua kedua orang tua bisa malah naik jika wajikan lama-lama cepat kalau dikasih panjang-panjang riski yang cukup terus orang tua masih ada semua saat pengennya bapaknya itu saya saya enggak berangkat dulu enggak apa-apa yang penting kedua orang tua saya pengen banget semoga ini apa doanya masih Reng ini tadi didengar oleh Allah subhanahu ta'ala amin ya akhirnya dari saya Hai safala official Q&A sama masih Reng pro semoga ini ada hikmah dan buat belajar kita semua kalau ada kata-kata saya yang salah atau timbul dengan kesamaan atau apa sifatnya kita hanya ingin menghibur diri saja pokoknya jangan lupa Mas satu pesan saya buat semua operator Jepara jangan malu bertanya kalau saya ingin menggapain benar-benar bisa kesuksesan kesuksesan soalnya tetaplah semangat belajar untuk memang menggapai cita-cita pengen jadi soundman yang memang bisa menguasai semuanya memang yang memang bisa menguasai semangat belajar untuk memang bisa menguasai semuanya semangat belajar untuk memang menggapai cita-cita pengen jadi soundman yang memang memang bisa menguasai semuanya memang semangat yang yang bersekil waktunya jangan lupa Mas satu pesan saya buat semua operator Jepara jangan malu bertanya kalau pengen benar-benar bisa kesuksesan kesuksesan soalnya tetaplah semangat belajar untuk memang menggapai cita-cita pengen jadi soundman yang memang memang bisa menguasai semuanya memang yang bersekil waktunya memang sekarang generasi udah banyak yang yang mengganti dari posisi-posisi saya memang pasti generasi nanti ada ganti-ganti tuh pengalaman yang sangat kalau pengen bertanya sama Mas Sireng Mas Sireng selalu siap-siap sangat siap pintu selalu terbuka enggak ada pintunya Mas ke sini langsung dulu langsung tahu oke oke para pemirsa pokoknya saya ini sama Mas Sireng niatnya hiburan bukan menjelekkan sana sini sana sini pokoknya kalau ada kata-kata yang salah ada kata-kata yang menyinggung perasaan ada kesamaan nama atau apa yang saya sebut sama Mas Sireng pokoknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya juga salam buat soundman seluruh Indonesia seluruh Indonesia eh jangan lupa di subscribe di like share di komen safala official wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas hehehe selamat menikmati